Selamat siang teman-teman media, tentunya senang dapat bertemu kembali dengan teman-teman media untuk memberikan update perkembangan penanganan COVID-19 tentunya dari perspektif pelaksanaan politik luar negeri dan saya berharap teman-teman, doa saya teman-teman selalu diberikan rahmat kesehatan orang bolehnya. Teman-teman ada dua isu utama yang ingin saya berikan update pada kesempatan sehari-hari ini. Yang pertama adalah mengenai engagement kita dengan negara lain dan yang kedua adalah mengenai masalah perlindungan warga negara Indonesia. Saya ingin mulai dengan update isu pertama yaitu mengenai engagement Indonesia dengan berbagai negara. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia berusaha terus untuk aktif melakukan engagement dengan berbagai negara dengan tujuan antara lain selain menyalurkan terus semangat solidaritas dan kerjasama di dalam penanganan COVID-19 sebetulnya juga membahas mengenai apa kerjasama-kerjasama konkret yang tepat dilakukan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kerjasama dan kemikraan harus terus kita suarakan di tengah dunia yang saat ini sedang berusaha menangani tantangan pandemik COVID-19 di masing-masing negara. Jadi dalam situasi yang normal akan menjadi lebih mudah untuk terus mengeluarkan kerjasama tetapi tantangannya menjadi lebih besar pada saat situasi tidak normal seperti saat ini. Nah kemarin, tepatnya semalam, saya melakukan pertemuan virtual dengan dua grup yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah pertemuan virtual saya dengan lebih dari 20 menteri luar negeri di bawah Alliance for Multilateralism. Dan kelompok yang kedua adalah dengan 9 menteri luar negeri perempuan dengan topik perempuan dan COVID-19. Nah, dalam pertemuan Alliance for Multilateralism, tampak sekali di dalam diskusi kita adanya dukungan terhadap multilateralism dan dukungan terhadap WHO di tengah upaya melawan COVID-19. Di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism, saya menyampaikan dua hal utama. Pertama adalah agar negara-negara memberikan hubungan terhadap WHO sebagai platform kerjasama antar negara untuk saling berbagi informasi dan juga memberikan guidelines untuk penjagaan dan juga untuk merespons terjadinya emergensi di bidang kesehatan. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism adalah hubungan terhadap multilateralism. Kita nilai sangat penting, tetapi kita juga sampaikan penting pula untuk memasukkan bahwa multilateralisme dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat seluruh dunia. Jadi singkatnya, Multilateralism dan Floss. Nah, dalam berbagai forum multilateralism, Indonesia tentunya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, terus menyuarakan solidaritas dan kemitraan global di dalam melawan COVID-19. Salah satu contoh dari kemitraan global ini adalah dalam konteks WHO. Indonesia berpartisipasi dalam apa yang dinamakan WHO Solidarity Trial, yang pada intinya adalah melakukan kerjasama untuk melakukan clinical test terhadap obat-obatan yang bisa dicoba untuk meringankan kasus-kasus yang ditangani untuk COVID-19. Jadi, kita melakukan penggunaan obat-obat, dicoba kepada pasien untuk dilihat yang paling efektif untuk pengobatan COVID-19 itu yang mana. Nah, Solidarity Trial ini melibatkan setidaknya 90 negara dan sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari WHO Solidarity Trial. Nah, sekarang saya ingin menghampaikan mengenai pertemuan virtual para Menteri Luar Negeri perempuan. Di dalam pertemuan tersebut, sekali lagi kita membahas mengenai magnitude dari tantangan yang dihadapi dan kita lihat bahwa dengan magnitude seperti itu, maka perempuan terhadap perempuan dapat meningkat. Kita tahu bahwa dalam situasi normal pun, kita melihat banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Maka, bukan tidak mungkin hal tersebut juga terjadi pada situasi krisis seperti sekarang ini dan mungkin situasinya justru menjadi lebih jauh. Di dalam pertemuan tersebut, saya sampaikan dua perspektif. Perspektif pertama, dari sisi perlindungan terhadap perempuan di saat krisis. Kita harus menjaga terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik dari sisi ekonomi, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan lain-lain. Itu perspektif yang pertama. Perspektif kedua yang saya sampaikan adalah dari sisi yang begitu. Yang pertama, mengenai masalah proteksi pada perempuan. Perspektif yang kedua adalah mempergayangkan perempuan agar dapat lebih maksimum memainkan perannya sebagai part of the solution, sebagai bagian dalam upaya untuk memerangi pandemi dan menghidupkan ekonomi. Jadi sekali lagi, perspektif kedua adalah menjadikan kaum perempuan sebagai part of the solution dalam upaya kita memerangi COVID-19. Nah, saya ingin sampaikan beberapa data yang terkait dengan perempuan. Berdasarkan data organisasi kependudukan ABD, UNFPA, dan UN Women, peran perempuan di dalam melawan COVID-19 ini sangat signifikan. 70% dari penaga medis global adalah perempuan. Artinya apa? Artinya perempuan berada di gerda depan dalam penanganan pasien. Kemudian kita lihat data dari sisi ekonomi mengenai peran perempuan, terutama bagi pelaku UNKM. Jumlah pelaku UNKM perempuan di Indonesia mencapai 37 juta, yang berarti 64% dari total UNKM di Indonesia. Dan setelah kita lihat, 60% dari UNKM Indonesia yang memproduksi misalnya sanitizer, APD, dan masker, ini dikelola atau dimiliki oleh kaum perempuan. Dan sekali lagi, terlihat sekali dari data bahwa perempuan memerankan peran yang signifikan di dalam upaya untuk menangani krisis pandemi ini. Oleh karena itu, kaum perempuan perlu diberdayakan lebih lanjut. Nah, dari hasil pertemuan virtual dengan para menteri luar negeri dari berbagai negara, maka para menteri luar negeri perempuan berinisiatif untuk mengusulkan rencana resolusi di sidang umum PBT. Dan saya sudah meminta kepada bekasar Indonesia di New York untuk menindaklanjuti rencana usulat resolusi khusus mengenai masalah perempuan di dalam kemenangan COVID-19 di sidang umum PBT. Selain itu, teman-teman, di dalam satu minggu ini, saya juga telah mengadakan atau melakukan komunikasi dengan banyak sekali menteri luar negeri, antara lain adalah menteri luar negeri India, menteri luar negeri Malaysia, menteri luar negeri Zimbabria, menteri luar negeri Australia, dan lain-lainnya. Nah, nanti malam, saya akan melakukan pertemuan virtual untuk yang kedua kalinya, yaitu mengenai COVID-19 International Coordination Group, atau kita sebut sebagai ICG, untuk membahas upaya menjaga jalur perhubungan global bagi pasokan logistik yang esensial, termasuk alat medis, apedin, obat-obatan, dan lain-lain. Jadi itulah bagian pertama dari update yang saya berikan yang berkait dengan engagement kita dengan berbagai negara. Saya ingin masuk ke bagian kedua, yaitu bagian perlindungan WNI. Nah, saya sebelum masuk ke perlindungan WNI, masuk terkait di, mohon maaf, balik sedikit, masuk terkait dengan engagement kita, dengan negara-negara lain, kami baru saja menerima laporan dari kita besar kita di URB. sebagai salah satu tindak lanjut pembahasan atau pembicaraan saya dengan Menteri Luar Negi India yang saya lakukan beberapa kali, termasuk diantaranya adalah permintaan untuk impor beberapa bahan baku obat, atau BIPO. Nah, yang dilaporkan oleh BIPO sekitar di URB adalah bahwa permintaan untuk mengimpor bahan baku obat berupa hidrosiklorokin sulfat telah disetujui oleh pemerintah ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah India, kepada pemerintah PMODI yang telah memberikan kerjasamanya di dalam upaya kita mengimpor beberapa bahan baku obat, termasuk yang paling terakhir ini adalah dalam bentuk hidrosiklorokin sulfat. Nah, kembali ke bagian kedua, yaitu mengenai perlindungan WMP. Saya ingin menyampaikan beberapa update. Pertama adalah mengenai kepulangan ABK. Per hari ini, teman-teman, per E ini, 17 April 2020, total ABK yang telah kembali ke Indonesia adalah 10.009 orang. Nah, dari jumlah tersebut, 57 persen tiba melalui Bali, baik melalui jalur udara maupun melalui jalur laut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemida Bali, kepada Pak Gubernur, dan seluruh satgas COVID-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atas koordinasi dan kerjasama yang baik selama ini. Dan, kita perlu sampaikan sekali lagi bahwa semua WMP yang tiba di tanah air harus menjalani protokol kesehatan, dan khusus untuk Bali, pemerintah daerah Bali juga menyiapkan karantina bagi mereka. Tentunya, upaya-upaya implementasi dari protokol kesehatan ini, selain ditujukan untuk kebaikan yang bersangkutan, juga untuk kebaikan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kemudian, untuk WMP kita yang berada di Malaysia dan kembali ke Indonesia per kemarin, karena data hari ini sedang dikumpulkan, karena biasanya untuk yang perlintasan darat, data baru masuk malam hari. Oleh karena itu, kita mengambil data per 16 April kemarin, tercatat 61.743 WMP telah kembali ke Indonesia sejak pemerintah Malaysia pertama kali menerapkan MCO. Jadi, titik awalnya adalah di 18 Maret sampai 16 April kemarin, dengan jumlah total yang sudah kembali, 61.743 WMP melalui laut 45.165 WMP melalui udara 7.397 WMP dan melalui jalur darat yaitu 9.181 WMP. Nah, di beberapa briefing yang lalu, kita juga menginggung mengenai bantuan sembako bagi WMP yang paling terdampak selama pemberlakuan MCO di Malaysia. Per tadi malam, sekali lagi hitungan kita, nanti malam kita akan hitung lagi, per tadi malam jumlah total sembako yang didistribusikan oleh perwakilan RI di Malaysia, jumlahnya adalah 80.776 paket atau orang. Di saat itu, juga terdapat sumbangan kormas organisasi masyarakat, yaitu berupa 40.443 paket. Yang kalau kita jelaskan secara keseluruhan, maka total sembako yang telah didistribusikan kepada masyarakat, jumlahnya adalah 121.223 paket. Perwakilan di Malaysia akan terus mendistribusikan bantuan sembako ini, sekali lagi, targetnya adalah untuk para WMP yang rentang dan sangat memerlukan selama berlangsungnya MCO mulai tanggal 18 Maret sampai nanti berakhirnya pada tanggal 28 April. Nah, disamping WMP yang kembali dari Malaysia, saya juga ingin informasikan bahwa terdapat pula kepulangan WNI dari Arab Saudi pada tanggal 10 April 2020 yang jumlahnya adalah 336. Pemulangan ini dilakukan dengan tentunya tetap sekali lagi menerapkan standar protokol kesehatan yang lepas. Nah, teman-teman, mengenai jamaah publik, karena dari pertanyaan yang masuk, saya melihat banyak sekali teman-teman yang ingin mendapatkan update mengenai jamaah publik WMP di India, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah di India mengenai penanganan jamaah publik Indonesia di India. Sekali lagi, pada saat kita bicara mengenai jamaah publik di India, tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara kita, yaitu Malaysia. Kalau kita lihat dari data yang bergarifikasi sampai saat ini, sekali lagi sampai saat ini, karena angka ini dapat terus berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan, maka terdapat 717 jamaah publik WMP di India, dan yang positif terpatan COVID-19 jumlah totalnya adalah 75 orang. 13 maaf, 19 di antaranya sudah, sorry, sebenarnya yang sembuh bukan 19, tetapi 13 di antaranya sendiri. Jadi saya ingin ulangi bahwa 75 yang dinyatakan positif, yang sembuh adalah 13. Sehingga angka ini, kalau kita menengah hubungan saya tidak salah, tetapi angka ini adalah angka 75 orang ini, merupakan angka tertinggi, kalau kita lihat dari WMP yang terpatkan COVID-19 dari seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia, WMP yang terpatkan virus ini jumlahnya adalah 394, yang ada di India saja, itu 75 orang, yang berarti presentasenya adalah sekitar 19 persen. Nah, terkait dengan jamaah publik, terdapat 5 hal, banyak pertanyaan yang menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap jamaah publik Indonesia yang ada di India. Dapat saya sampaikan bahwa terdapat 5 hal yang penting untuk saya sampaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia terus-menerus memberikan, berusaha untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin, termasuk dalam hal ini adalah jamaah publik Indonesia. Nomor dua, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kemungkinan evakuasi, maka rencana evakuasi ini sudah kita buat dan pada saat itu sudah kita perkirakan kapan kita akan melakukan evakuasi. Namun demikian, rencana ini harus kita tunda karena semua jamaah publik yang berada di India saat ini sedang menjalani karanggilan. Selain itu, sebagian lain sedang dalam proses hukum. Proses karantina dan proses hukum ini sekali lagi teman-teman, tidak hanya berlaku bagi jamaah tabib Indonesia, tetapi juga jamaah tabib dari berbagai negara yang saat ini ada di India. Hal yang ketiga, situasi ini menjadi lebih kompleks karena adanya buduhan pelanggaran hukum terutama terkait dengan aturan visa, aturan-aturan yang menyangkut epidemik, dan juga penanganan bencana. Yang keempat, tentunya, Tuta Besar Republik Indonesia di New Delhi terus menjalin komunikasi dengan wakil-wakil dari jamaah tabib tersebut dan KBRI New Delhi terus memberikan pendampingan kekonsuleran dan pendampingan hukum kepada jamaah tabib Indonesia. Jadi, itu lima hal yang sudah dan akan terus kita lakukan terkait dengan jamaah tabib Indonesia yang saat ini berada di India. Kita berusaha, kita sudah mempersiapkan bahkan evakuasi, tetapi karena jamaah tabib saat ini sedang menjalankan karantinan, maka tidak diizinkan untuk dievakuasi saat ini. Kita akan terus bekerja bersama dengan pemerintah kundian untuk menangani isu ini. Kemudian, teman-teman, update yang dapat saya berikan dan saya melalui apa namanya, teman-teman sudah membuka pertanyaan-pertanyaan, saya sudah menerima pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Oleh karena itu, saya ingin sedikit menjelaskan, atau saya ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saya klaster menjadi empat pertanyaan, sebetulnya empat klaster. Yang pertama adalah terkait dengan jamaah tabib WNI yang ada di India. Saya kira, tadi sudah saya jelaskan cukup banyak. Mungkin sebagai tanggalan saja, kalau kita lihat jumlah WNI yang menetap di India, jumlahnya adalah 1046. Jumlah itu adalah termasuk mahasiswa. Ada sekitar 234 mahasiswa Indonesia yang ada di India. Mengenai jumlah jamaah tabib, tadi sudah saya sampaikan. Nah, klaster yang kedua adalah mengenai isu yang terkait dengan WHO dan beberapa dari teman-teman media juga menanyakan mengenai bagaimana reaksi kita dengan adanya tak akanlah pertentangan atau isu yang terkait dengan WHO dan Presiden Trump yang dapat saya sampaikan teman-teman adalah bahwa untuk saat ini akan lebih baik apabila energi kita kita berputuskan untuk melawan COVID-19. Kemarin, tadi saya tidak sudah sebutkan hasil pertemuan para pembeli luar negeri, terutama yang ikut di dalam pertemuan Alliance for Multilateralism yang memberikan hubungan terhadap multilateral, multilateralisme dan juga kepada WHO. Di dalam pertemuan para menteri luar negeri tersebut, kita juga menyadari bahwa ada baiknya bahwa krisis atau pandemi ini digunakan sebagai momentum untuk melakukan reformasi agar ke depan semua organisasi internasional yang ada dapat memberikan respon yang lebih baik apabila krisis terjadi di masa mendatang. Kemudian, ada pertanyaan khusus yang berkait dengan kerjasama dengan purgi. Pertanyaan ini sudah beberapa kali saya terima yang saya jelaskan bahwa kebesar Republik Indonesia di Ankara terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan otoritas di Turki dan tadi pagi saya juga melakukan komunikasi dengan ruta besar di Ibal dan memperoleh informasi bahwa sejauh ini pemerintah Turki telah memberikan dukungan fasilitas bagi impor untuk bahan-bahan bangku pembuatan masker di Indonesia yang dinamakan Mild Blow Mild Blow ini sekali lagi adalah kain-kain yang diperlukan untuk pembuatan masker dan ada beberapa hal lain yang akan terus kita fasilitasi nah ada juga pertanyaan yang berkait dengan keberadaan warga negara asing di Indonesia nah dapat saya sampaikan teman-teman bahwa sudah dua kali Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan video conference dengan perwakilan asing di Indonesia baik Kedutaan Besar maupun juga organisasi-organisasi internasional nah di dalam dua pertemuan tersebut antara lain kita sampaikan bahwa Indonesia sebagai puan rumah poskandri kita akan terus memfasilitasi apa yang diperbuka oleh mereka terkait terkait dengan COVID-19 termasuk diantaranya kita saat ini telah memiliki protokol untuk evakuasi medis yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan karena di masa lalu banyak sekali dari perwakilan-perwakilan asing yang menanyakan mengenai protokol untuk evakuasi medis bagi warga negara asing dari Indonesia dan protokol itu sudah kita selesaikan dan kita juga sudah menyampaikan rumah sakit yang kita sianggakan pada saat ada keluarga korps diplomatik yang mengalami masalah terkait dengan COVID-19 yaitu kita sianggakan rumah sakit pertamina seperti lagi ini dalam hal sekiranya di perbukan dan kita terus melakukan komunikasi dengan korps diplomatik dan sekali lagi ini merupakan panggung jawab Indonesia sebagai keluar rumah sebagai host kami bagi mereka dan panggung jawab ini insya Allah akan kita ternyekan dengan baik jadi saya kira itu empat cluster yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang dapat saya jawab pada kesempatan kali ini sekali lagi teman-teman terima kasih jaga kesehatan dan kemudahan kita bersatu kita bergotong royong untuk bersama-sama dapat mengatasi pandemi ini dan kita keluar dari situasi seluruh ini dengan baik stay healthy stay united stay safe terima kasih teman-teman